Waktu itu saksi anak ini lagi di sekolah, sudah pulang sekolah, si MDS ini dia harusnya magang, dia akhirnya menjemput saksi kami karena berpacaran seperti biasa. Dia jalan, akhirnya menjemput, dan tidak ada perencanaan sama sekali tiba-tiba mau mengambil, akhirnya diskusi di situ, akhirnya mau mengambil kartu itu akhirnya. Dan di sini juga bisa dikonfrontir ke tersangka S yang baru ditetapkan tadi, bahwa ini semua serba mendadak, dan memang akhirnya mengunjungi ke sana, pihak R yang memiliki rumah itu juga dihubungi baik-baik, dan akhirnya mengambil, dan ada 105 kartu di situ, dan tidak ada niatan untuk misalnya memprovokasi atau menggiring itu ke sana Pak. Dari pihak sekolahnya, tadi dibilang akan di DO, terancam di DO, berarti itu sudah keluar pernyataannya dari sekolah? Jadi pihak sekolah sudah menyatakan pernyataan sekal, dan mengundang pihak orang tua dan keluarga untuk mengklarifikasi. Kami sebagai tim penasehat hukum akan mengklarifikasi ini dengan jelas dan terang. Namun ini tidak bisa menjadi konsumsi publik karena banyak hal-hal yang harus dilindungi dari saksi anak ini. Balik lagi, hal-hal yang menyamakan dengan perkara lain misalnya, ini tidak sama, karena ini anak. Dan saksi anak kami itu benar-benar tidak mengetahui niatan dari saksi MDS, tersangka MDS ini. Bang, satu lagi, tadi dari Polisen juga memang menyatakan kalau cerita perlakuan tidak baik itu disampaikan oleh APA. Namun setelah itu MDS... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!